Masih dari Kabupaten Brebes, ribuan warga korban banjir merunjuk rasa dengan memblokade ruas tol pejagaan Brebes Timur. Warga kesal karena pengelola yang tidak segera membuat saluran air berukuran besar di bawah jalan tol untuk menghindarkan pemukiman warga dari genangan banjir. Ribuan warga desa kerasa kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, memblokade tol ruas pejagaan Brebes Timur di kilometer 267-800 Rabu Siang. Mereka adalah korban banjir yang beberapa hari lalu mengenangi permukiman warga dan ratusan hektare lahan pertanian. Warga kesal dengan PT. Waskita Karya yang tak kunjung membangun gorong-gorong besar di alur sungai segeleng yang berada di bawah jalan tol. Menurut warga, banjir karena kecilnya saluran air di bawah jalan tol mengakibatkan ribuan rumah tergenang dan ratusan hektare lahan pertanian gagal panen. Terus terang kami sebagai warga desa kerasa khususnya yang dibantaran pinggir sekali segeleng sangat resah. Dan pihak mas kita telah menyengcarakan warga kami tidak sesuai dengan apa yang diinginkan warga kerasa. Intensitas air yang segitu besar tapi pembangunnya sangat kecil seperti gorong-gorong yang sangat kecil. Setelah menunggu berjam-jam, pihak penjagaan pemalang tol ruas pun akhirnya menemui masa. Namun PPTR akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama kementerian PUPR terkait tuntutan warga. Tentukan ini saluran dibuatkan hasil survei bersama dengan PSDH pengairan. Jadi coba kita hitung ulang apakah memang keliru. Kalau dulu tentu perbaikilah perbaikannya seperti apa. Nanti kita tentukan langkah selanjutnya ya. Akibat pemblokiran tersebut, ruas tol penjagaan berbest timur di kedua arah terpaksa ditutup sementara. Sejumlah kendaraan yang terlanjur melintas terpaksa memutar balik. Triono Saifullo melaporkan untuk NET.